Disuruh ngedit video dokumentasi, tapi malas ngedit karena durasinya panjang. Tenang, fitur baru di CapCut PC ini bisa bantu kamu lho. Mau tau caranya? Simak sampai akhir. Oke, untuk membuat video kalian lebih mudah dalam mengeditnya, terutama video dokumentasi yang mempunyai durasi panjang, tapi dengan posisi atau audio yang sama, bisa kalian gunakan cara seperti ini. Tapi disini saya akan menggunakan video yang berbeda, tapi dengan trik yang sama. Caranya, kalian masukkan terlebih dahulu dari video yang akan kalian edit, setelah itu kalian select all, dan kalian klik kanan. Maka disana akan muncul namanya Create Multi Camera Clip. Disini fiturnya masih free, karena masih baru. Kemudian disini muncul untuk nama klipnya, bisa kalian ganti misalkan video. Nah, untuk sinkronisasinya ini sangat penting. Terutama jika kalian mempunyai video dan audio yang terpisah. Dalam artian, audio masternya terpisah. Nanti kalian pilih auto saja atau pilih yang audio, supaya nanti videonya bisa menyingkronkan dengan audio master tersebut. Dan setelah itu, langsung saja Create. Oke, disini sudah masuk dengan gambar seperti ini. Disini preview-nya kebagi dua. Untuk yang kanan sendiri, ini adalah preview yang jadi. Kemudian yang kiri, disini adalah dari preview dari setelah video yang akan kita potong-potong secara cepat. Nah, disini di atas sudah bisa kalian lihat. Disini maksimalnya 9 ya, 4 sampai 9. Kemudian jika kalian videonya ingin lebih smooth atau lebih mudah dalam meng-cuttingnya, bisa kalian aktifkan di bagian ini. Kalian pilih yang medium saja. Ataupun low quality. Dan tenang, fitur ini tidak akan mempengaruhi dari hasil eksportannya. Karena ini hanya untuk playback-nya saja. Setelah itu, kita bisa langsung play saja seperti ini. Dan kemudian kalian langsung klik dari video yang kalian inginkan. Tentunya kalian harus melihat dari video tersebut dengan cepat ya. Kalian tinggal klik-klik saja seperti ini. Maka otomatis video yang tampil di bagian kanan ini akan muncul. Dan konsep ini kurang lebih seperti mixer pada acara live streaming biasanya seperti ini. Dia pakai cutting-cutting. Tapi bedanya kita secara offline di editing seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat pada timeline-nya. Di sini sudah terpotong-potong dengan gambar seperti ini. Nah, nanti jika kalian mengalami sebuah video yang kurang pas, karena tadi editing rough cut-nya cukup cepat, bisa kalian ubah atau kalian geser-geser saja. Kalian klik seperti ini. Tapi jangan lupa untuk mengaktifkan dari namanya Turn On Track Magnet. Supaya apa? Nanti jika kalian menggesernya seperti ini, itu akan lebih mudah. Dan ini jika kalian matikan, nanti akan seperti ini. Oke, dan itulah sedikit cara memakai fitur multi-camera. So, jangan lupa share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan aktifkan notifikasi lonceng di bawah dengan subscribe. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax